Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Iya hari ini saya mengajak teman-teman semua untuk melihat proses ending dari semua proses finishing yaitu top clear melamine Jadi ini adalah kursi namanya kursi ganissa tiger jadi berbeda dengan model kursi ganissa yang lain di bagian tangan ada rinti-rinti gitu ya Ini merupakan proses finishing melamine top clear jadi bagian luarnya topnya kita kasih anti-gores top clear ya jadi mengkilat Untuk proses ini membutuhkan ketelitian dan ketelitian sangat-sangat teliti jadi jangan sampai tidak semua bagian tidak terkena top clear melamine ini Setelah top clear melamine ini nanti akan ditunggu waktunya sampai kering ya guys jadi setelah kering baru bisa dijok Jadi selain teman-teman semua melihat produk-produk kita yang sudah jadi maka ada kalanya teman-teman melihat proses dari finishing langsung dari Jepara Ini bisa memberikan informasi tentunya kepada semua penghobi furnitur Jepara bahwa inilah salah satu proses yang kita lalui untuk menjadikan barang mentah Menjadi barang yang siap jadi dan siap dijual Semua proses yang dilalui sudah melalui tahap proses yang profesional jadi tenaga sudah dibuat dan dilakukan oleh tenaga profesional Jepara Sehingga menghasilkan produk-produk yang memang benar-benar sesuai dengan penesanan customer Jadi proses ini memang tidak bisa dilakukan oleh sebarang orang ya Jadi sudah berpengalaman dan sudah tahu di bidangnya seperti apa Sehingga bisa menghasilkan produk-produk yang bagus Terima kasih telah menonton Ini adalah kursi yang sebelum dimilamin Jadi warnanya masih mentah Masih belum nanti kalau warna mentah seperti ini Kena gorisan nanti cepat mengelupas ya catnya Jadi karena sudah dimilamin seperti ini Nanti dia kalau kering sudah pasti karena gorisan tidak apa-apa Asal gorisan yang tidak kebentur yang berat ya Jadi fungsinya adalah untuk melabisi cat Supaya tahan lama dan lebih mengkilap Dan untuk proses ini memang dilakukan pada saat cuaca yang tidak hujan ya Dan tidak cuaca lembab karena nanti mengkilat top durinya Tidak bisa maksimal Jadi cuacanya harus sedang Tidak terlalu kepanasan Juga tidak hujan atau dingin Kalau kepanasan nanti bisa Bisa melepuh ya Jadi dibutuhkan cuaca yang pas Kalau hujan nanti dilembab Tidak bisa mengkilat Dan tidak keringnya lama Jadi kalau musim hujan seperti ini Kalau Anda pesan di Buntur Jepara Memang kendalanya adalah lama di proses finishing Jadi jangan terburu-buru Yang penting haksinya maksimal Karena produk-produk seperti ini Kalau terburu-buru Hasilnya jelek Anda sendiri yang nanti tidak merasa puas Dan konsumen kalau tidak puas Maka kita sebagai produsen juga tidak akan puas Jadi demikian Jangan lupa like dan subscribe Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh